Lady Louise Windsor Lady Louise Windsor adalah cucu perempuan termuda dari Ratu Elisabeth II dan Pangeran Philip. Ia putri pertama dari Pangeran Edward dan istinya Sophie, Countess of White Sex. Lady Louise lahir pada tanggal 8 November 2003 secara tiba-tiba. Ia dilahirkan sebulan lebih awal dari waktu yang seharusnya. Terjadi beberapa masalah saat proses persalinannya yang secara tiba-tiba itu, karena solusio persenta dan beratnya saat dilahirkan hanya 2,2 kg. Kelahirannya saat itu pun dinyatakan prematur. Saat kejadian yang tak terduga itu, ayahnya pun Pangeran Edward sedang berada di Marutius untuk menjalani tugas esmi dari kerajaan, sehingga ia tidak dapat menemani istrinya saat melahirkan. Tak hanya itu saja, saat itu Lady Louise juga mendapat kelainan pada matanya. Ia mengalami esotropia yaitu masalah yang terjadi pada salah satu atau kedua mata yang mirip ke dalam saat dilahirkan. Daya penggiatannya menjadi tidak baik, dan pada tahun 2016 ia harus menjalani operasi nombor 5 lagi keberkenaan. Akhirnya, Louis baru dapat meningkat, dan sepuluh nasar, siangnya menginjak 14 saham. Hari pembaptisannya dikatakan ke Bali Pastil Windsor pada 24 April 2004. Salah satu wali baptisnya adalah Lady Sarah Chatter. Di bagian utara provinsi Manitoba, Canada, dapat sebuah danau dengan nama Danau Lady Louise, yaitu pemberian nama yang diberikan oleh kebenar Manitoba saat ayahnya berkunjung pada tahun 2008. Ia mempunyai seorang adik laki-laki yaitu James Alexander. Pada tahun 2017, Lady Louise menempuh sekolah dasarnya di St. George School, Pastil Windsor, kemudian ia dipindahkan ke St. Mary School Escort. Tahun 2011, ia tampil di depan Momong sebagai pengiring pengantin kecil saat pernikahan Pangeran William dan Catherine Middleton. Saat usia yang masih kecil, Lady Louise sudah diajakkan meninggalkan kuda. Tahun 2015, ia dan adiknya James pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya untuk menemani ayah dan ibunya ke Afrika Selatan. Tahun 2018, ia bersama ibunya pergi menemani Royal Yarding Association dan menonton acara final Piala Dunia Hoki Wanita di London. Untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15, Lady Louise bersama ibunya tampil sebagai cameo di St. Ricky Pound Dancing. Tahun 2019, Lady Louise mengikuti lombaan kereta kuda Private Driving Single di Royal Windsor Horse Show dan ia meraih jual ketiga. Hal ini tentu saja dan sangat menyenangkan hati kakeknya. Tahun 2021, Lady Louise mendapat hadiah dari kakeknya panggang, Philip seekor kuda poni dan sebuah kereta kuda milik kakeknya. Kemudian ia mengendarai salah satu kereta milik kakeknya di depan neneknya di Royal Windsor House Show. April 2021, ia hadir di acara pemakaman kakeknya. Pada bulan Agustus 2022, ia bekerja panggang di sebuah taman selama musim panasnya untuk mengisi waktu liburannya, agar menjadi lebih manjeri. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di Universitas St. Andrews. Pada bulan September 2022, di mana saat neneknya Rato Elizabeth II meninggal, ia hadir dan berdiri untuk menjaga peti mati neneknya di Westminster Hall bersama dengan cucu-cucu Rato yang lain. Kemudian pada bulan Mei 2023, Lady Lewis juga ikut hadir dalam acara penobatan paman dan iminnya yaitu Raja Charles III dan Pamela. Lady Lewis juga termasuk sebagai salah satu keluaris rata kerajaan Inggris. Namun, kedua orang tua mereka setelah menyatakan untuk tidak memberikan gelap keheran dan putus sebagai gelap kerajaan kepada putra-putri mereka sejak mereka lahir. Lady Lewis sangat tertarik dengan militer sama seperti mendiang neneknya. Suatu saat, ia berharap bisa berkarir di angkatan darat agar ia bisa mengakbi kepada raja dan negara. Ia juga menggetuk latihan militer di kampusnya. Di waktu luangnya, Lady Lewis memperkerja di perpubunan. Ia menjadi anggota relawan di Totoro The Nation, yaitu suatu lembaga amal pendidikan dering. Terima kasih.